Mopo kayak gitu-gitu. Coba liat style bercandaannya Denny Cahnan sama Sog Lima gitu yang sampe ayo bayar, bayar gitu-gitu. Ya memang kayak gitu kita gitu. Dan buat kita itu hal yang merah. Kemarin kan rame viral dengan, ya. Netizen itu gak paham karakternya Denny Cahnan. Just kidding. Denny Cahnan itu memang style bercandanya seperti itu. Dan justru itu semi gitu. Dan bela pun gak kenapa-napa. Belanya juga cengar-cengir aja kan gitu. Jadi aku pikir netizen gak usah terlalu memprovokasi. Pun gak perlu terlalu baper. Ya ngelakuin aja selopo gitu. Ngapain kalian yang pada ribut gitu. Jadi aku tuh lebih tau Denny Cahnan mungkin ya dari temen-temen yang tijen yang ada di luar sana. Jadi kayak yang aku ngerasa. Aku ketawa-ketawa aja ngeliat komentarnya dari apa temen-temennya kayak. Kok gimana ya gimana ya. Kasian banget ya jadi bela. Ya ngapain kamu kasian sama bela. Bela happy, bela bahagia. Bela lagi menikmati masa-masa untuk menjadi calon ibu. Jadi gak ada yang sedih dari sosok bela. Jadi itu memang style bercandanya Denny. Style bercandaan bela ya kayak gitu. Justru lebih parah lagi kalau kita lagi ketemuan bertiga nih ya. Kita bertiga bisa toyar-toyaran pala. Kayak yang gak baper-baper grup gitu loh kayaknya. Oppo weh, oppo, oppo. Kayak gitu-gitu. Coba liat style bercandaannya Denny Canan sama Sog Lima gitu. Yang sampe ayo bayar, bayar gitu-gitu. Ya memang kayak gitu kita gitu. Dan buat kita itu hal yang merah gak ada masalah. Tapi memiliki pasangan ini seperti apa sih sebagai seorang sahabat after married nih? Lucu. Mereka berdua. Dua-duanya menurut aku memang kekanak-kanakan gitu. Jadi memang faktanya Denny Canan itu gak sedewasa yang kalian liat di TV gitu. Kalau kalian ngerti Denny Canan lagi di kamar berdua sama Bella bertiga nih sama Danang becandaan di room gitu ya. Itu bener-bener Benji Jani tuh. Rata-rata-rata. Kayak gitu-gitu tuh. Style-stylenya kayak gitu. Jadi memang makanya kan Bella sempet ngomong kan. Saya kira dulu dewasa gitu. Tapi ternyata gitu. Nah ternyata memang Denny itu gini loh. Cowok itu akan keluar sisi child-ish-nya. Di saat menemukan cewek yang tepat. Itulah Mas Dini. Iya kan gitu. Kadang nih teman-teman matawan misalkan teman-teman jurnalis nih. Cowok-cowok nih semuanya. Pas ketemu ibunya setua apapun kita pasti kepengenya juga manja-manjaan sama ibunya. Nah ketika ketemu wanita yang tepat. Salah satunya Bella. Dini ketemu Bella tuh tepat. Oke buat para netizen apa nih Mas? Gak usah terlalu baper. Santai baik. Gak usah terlalu memprovokasi. Be a good person. Oke. Terima kasih.